Intro Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yalna Yuristiari dalam youtube channel aku jadi youtube channel ini akan membahas tentang kehidupan seorang engineer wanita di Indonesia nah pada kesempatan kali ini aku mau kasih unjuk ke kalian beberapa fitur-fitur yang ada di epanet sebelumnya kita mau tahu apa itu epanet coba kita search dulu menurut mbah google jadi aku gak mau kasih tahu info-info yang rancu jadi aku mau kasih tahu info-info yang nyata dari google jadi epanet itu is a public domain water distribution system modeling software package developed by United States Environment Protection Agency oh USAPI nih kalau disingkat water supply and water resources division jadi epanet itu dibuat oleh United States untuk memodelkan distribusi air sistem distribusi air yang ada di United States jadi kalau kalian bisa epanet mungkin ada peluang kalian bisa bekerja di United States Environment Protection Agency Water Supply and Water Resources Division jadi seperti itu pengertian dari epanet tersebut jadi untuk epanet ini kalian bisa download di google dan ini ada user manualnya juga kemudian ini ada epanet 2.0 download free nah jadi ini epanet application for modeling drinking water distribution system jadi kalau misalnya untuk seperti pump atau ya itu pump perusahaan air mineral yang biasanya dimiliki negara itu mereka aku gak tahu ya kalau pump dia pakai sistem apa kalau di Indonesia aku nggak tahu dan sebenarnya aku di US juga aku nggak tahu aku tahu epanet ini karena aku pernah dengar kalau ada beberapa pengelola air mineral yang di daerah itu mereka pakai epanet jadi waktu itu aku coba searching-searching dan aku coba pelajari sedikit tentang epanet tersebut nah ini jadi di epanet ini kalian bisa menghitung sistem permodelan distribusi airnya jadi secara umum pengertian epanet itu ya itu tadi ini epanet public demand water distribution modeling jadi kalian bisa baca-baca di sini nah kita langsung aja ke softwarenya jadi aku udah download software dari epanet itu sendiri dan ini adalah penampakan software dari epanet itu sendiri jadi kalian bisa lihat ada file edit view project report window help nah jadi aku tadi udah sempat buat contoh model nah ini sebenarnya salah contoh modelnya tapi di sini tadi aku coba klik ini untuk pompa tapi aku tetap nggak bisa buat pompa gitu aku nggak tahu masalahnya dimana apakah ini software yang aku download ini sudah kadaluarsa karena ini udah nggak nggak pernah aku pakai selama mungkin udah tiga tahun lebih open open oh no no jadi new 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 nah jadi kita buat contoh project nih jadi kita buka aja new new project nah ini dia new project network map jadi untuk di file sendiri itu seperti file-file biasanya kalau misalnya kalian buka Microsoft Office atau seperti AutoCAD itu juga ada file kalau nggak salah ya jadi hampir sama untuk file terus editnya juga hampir sama view itu juga hampir sama project itu kalau project itu kalian bisa nih kalibrasi data analysis option nah coba kita lihat di summary kalau summary itu oh title projectnya apa noticenya apa misalnya titlenya project sistem sistem distribusi air bersih kota Batam misalnya terus nanti ya udah oke gitu kemudian untuk default default ini propertiesnya jadi ini default kalau kalian klik ini kan ada gambar tank ya gambar tank kalau kalian klik tuh buat tank nah ini tank diameternya itu propertiesnya 50 ini meter pasti nih terus ini pipeline nya seribu seribu meter tang eh tang 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 ting 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 tingnya itu 20 ini meter ini terus auto length auto length itu off pipe diameternya itu dua belas pipe ragnus nya seratus terus hidroliknya nah ini flow unitnya itu pake sistem GPM nah ini kalian bisa ganti tergantung kalian flow unitnya pake sistem apa kemudian head loss formulanya nah ini juga kalian bisa ganti sesuai dengan desain kalian specific gravity nya juga kalian bisa ganti relative viscosity nya kalian ganti nah kalau kalian misalnya mau tanya Kak itu relative viscosity maksudnya apa specific gravity maksudnya apa nah kalau aku terangin di video kali ini aku yakin itu video yang masih panjang sekali itu mungkin bisa jadi satu semester jadi aku skip aja aku terangin apa aja yang ada di epanet ini gitu lebih ke software nya kemudian ini ada bukan maximum tryelnya itu 40 kali akurasi nya 0,001 unbalance nya ini juga kalian bisa pilih eh pokoknya ini kalian bisa pilih dan ID label nya ini juga kalian bisa isi misalnya Junction apa namanya Reservoir A Reservoir B atau Reservoir mana gitu tanknya juga kasih nama pipanya mau dikasih entah pipa 120 mm atau 110 mm atau 100 mm kalian bisa buat pipanya disini kemudian pumpsnya jenis pump yang kalian pakai yang kapasitas berapa terus valvesnya kalau valves itu ada butterfly valves ada gate valve jadi kalian mau pakai yang mana sistem yang mana terus ada patternsnya juga curvesnya juga kalian bisa pilih pokoknya ini kalian bisa isi karena ini lebih ke default dan next itu ada calibration data nah ini calibration data ini kalian isi pressurenya berapa, qualitynya berapa flownya berapa, velocitynya berapa nah ini juga kalian bisa search, maksudnya kalau kalian punya ada datanya gitu kalian bisa search di computer kalian terus ini analysis option nah ini analysis option ini jika default patternnya 1 demand multipliernya 1 emitter exponentnya 0,5 nah ini penentuan-penentuan ini nanti kalian bisa pelajari lebih detail di sistem distribusi air bersih atau air minum ya kemudian ada report nah di report ini contohnya kita buat aja lah ini ya misalnya ini reservoir oh ya ini aku mau jelasin dulu kalau ini kan kalian udah tau nih udah sering ada di software-software yang pernah kita pelajari sorry kalau aku misalnya kecepatan tapi aku memang mau ngomongnya seperti ini jadi aku ngomongnya biasanya agak cepat dan kadang sulit dimengerti jadi kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah insya Allah akan menjawab dengan baik dan benar jadi disini ada kursornya kalian bisa pilih objek nanti dengan kursor ini dan ini ada select vertex vertex ini kemudian select region jadi kan nanti kita buat misalnya ada disini ada disini ada disini jadi kalian bisa select region misalnya oh aku mau daerah sini 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 nanti kan bentuknya misalnya peta nih nih kayak peta gini oh peta ini misalnya oke region ini gitu terus ada apa ini oh ini pen ini untuk yang pindah-pindahin dia terus zoom in, zoom out full extend terus ada nah ini add junction jadi junction itu kayak cabang pipa nya gitu kalau misalnya kalian mau buat pipa nanti ada cabang-cabangnya nah ini pakai add junction kemudian add reservoir terus ini ada tank, ada pipe, ada pump ada pump itu pompa valve itu yang kalau misalnya contoh valve yang sederhana itu ini loh kalau kalian keran itu namanya valve nah itu contoh valve yang sederhana atau kalian kalau misalnya pergi ke itu biasanya ada di desa-desa sistem air pump nya jadi ada kotak di dalam kotak itu ada bentukan yang apa macam besi yang ada warna birunya itu diputar ke kiri apa ke kanan nah itu valve juga jadi itu contohnya valve kemudian ada ini label, label kalian bisa buat kayak itu apa namanya text nya lah gitu nah ini contoh kita masukin ya eh bukan ini reservoir eh bukan ini reservoir reservoir nya disini kemudian disini ada tank reservoir misalnya dia pompa air ke tank terus dari tank nanti mungkin misalnya langsung tembak ke rumah 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 disini ada cabang misalnya terus ya udah kalian tinggal draw nah ini kok gak mau tuh kan gak mau jadi kalian draw pipa nya nah ini ini jadi kalian bisa draw satu-satu terus jadi di epanet ini cenderung lebih mudah ya karena dia sistemnya apa namanya ya mudah mudah dipakai gitu kalian cukup baca pedoman nya sedikit ya udah kalian pakai nanti nah ini nanti pipa nya kalian bisa ganti jadi ini kalian klik pipa ini terus kalian eh kalian klik terus kalian klik kanan dan properties nah di properties ini kalian bisa isi diameternya misalnya oh gak mau jadi 12 tadi kan kita defaultnya 12 aku mau diameter pipa nya itu ini 12 cm kayaknya aku mau diameter pipa nya misalnya 25 terus roughness nya makinnya 125 last coefficient nya berapa gitu untuk initial status nya itu terus tutup apa close misalnya atau terbuka aja kemudian wall coefficient nya berapa kalau ada bug coefficient nya berapa nah terus ini kebuka-buka bawah ini gak usah ya udah nanti otomatis dia udah pipa nya itu udah pipa sesuai design kalian nah pipa yang ini lagi misalnya kalian ubah berapa yang ini nah ini start nya dari node 2 jadi node ini node ini adalah titik yang kalian buat pertama kali node itu titik ini node 1 node 2 yang ketiga kan tadi disini kan ketiga keempat kelima ke enam ke tujuh ke delapan jadi start node nya itu di node 2 ini end node nya itu dia buat di node 8 kalau misalnya kalian mau ganti nih kalian ganti aja nih node nya mau node ini nomor berapa nih tadi tiga ya nomor tiga misalnya kalian ganti nomor tiga kita lihat apakah pipa nya ini akan berganti secara otomatik eh 8 ini tiga nah otomatik akan berganti jadi kalian bisa setting setting ini misalnya kalian eh kayaknya aku gak jadi dia langsung ke yang node 8 aku mau junction nya setelah node 3 terus dia baru ke junction baru ke rumah yang lain gitu jadi kalian bisa edit disini ini kalian bisa edit diameternya link dan segala macam oke nah terus kita mau masukkan pompan ya kita add pom add pom pump itu disini tapi aku gak bisa klik gimana nih oh my god jadi ini aku gak bisa klik karena karena suatu hal hmm really aku gak bisa klik jadi ini sebenarnya bisa di klik tapi aku gak tau ini kenapa gak bisa di klik jadi kalau misalnya kalian udah kasih pam terus kalian udah setting setting pam nya berapa tekanannya kemudian berapa jarak dari titik reservoir ke ininya ke mana ke tank tank kesini dari sini kesini berapa jarak 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 semuanya nah terus nanti kalian endingnya itu projectnya itu bisa kalian dan analisis nah run analisisnya bisa pakai GPM atau pakai MGD kemudian head loss nya gimana bentuknya H kurang W atau D kurang W terus nanti udah kalian setting setting setelah kalian setting kalian run nah setelah kalian run was unsuccessful oke karena apa karena ini tidak apa namanya komponen-komponennya tidak lengkap ini gak lengkap ini gak lengkap dan kayak apa ya kayak ya gak lengkap gitu terus ukuran pipanya juga ngaco tadi kita kan gak buat desain yang sebenarnya tapi kalau misalnya kita punya desain yang sebenarnya kita coba run nah nanti itu bisa keluar misalnya di titik ini kecepatan airnya berapa di titik ini kecepatan airnya berapa di titik ini kecepatan airnya berapa misalnya di sini ada valve nanti kan di valve itu kecepatan airnya berapa di junction junction kecepatan airnya berapa jadi kita bisa tahu kalau desain kita itu airnya mencapai tujuan dengan baik dan benar atau tidak atau misalnya oh di rumahnya ini kan ini contoh rumah nih misalnya ini rumah si Ani ini rumah si Budi ini rumah si Sela oh di rumah Sela misalnya airnya kecepatannya rendah jadi dia ya dapat airnya sedikit gitu jadi misalnya pelanggan yang komplain nih eh di rumah aku ini airnya sedikit kenapa ya nah jadi kita bisa running disini di sistem yang kita punya jadi oh ini kekurangannya dimana oh ternyata misalnya kekurangannya di misalnya ada pipa yang terlalu panjang misalnya dari rumah A ke rumah B sebenarnya bisa lewat sini eh tapi dibuat pipanya itu berbelok-belok melewati bukit menuruni lembah dan segala macam sehingga eh di rumah Sela kecepatan airnya itu jadi berkurang gitu jadi kita bisa setting itu nah di node-node ini juga menentukan elevationnya jadi untuk elevation ini juga kalian bisa bisa setting ya nih nah elevation itu kalian bisa setting di 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 ini sih ah terus ini ada ini juga apa namanya unit head head loss nya head loss itu maksudnya kayak kayak dari dari ini ke sini berapa gitu tingginya lah itu kayak tingginya head loss ya jadi eh sebenarnya kalau misalnya kalian pakai sistem sistem apa namanya sistem epanen ini sudah cukup membantu untuk sistem distribusi air bersih yang kalian rencanakan asalkan kalian rencanakan dengan baik dan benar dan sesuai dengan eh disini kan tadi kita udah lihat ya kalau di google itu mereka punya user manualnya jadi kalian baca user manualnya baik dan kalian bisa pelajari lagi tentang epanet ini dan kalian pelajari konsep dasar dari distribusi air bersih perkotaan misalnya oke jadi itu saja tentang pengenalan epanet secara dasar dan terimakasih sudah menonton youtube aku bagi kalian yang baru pertama kali datang dan tidak ingin ketinggalan dengan update update video aku tentang teknik sipil dan apapun itu tentang kehidupan seorang wanita engineer di Indonesia kalian bisa follow bukan follow apa subscribe kalian bisa subscribe youtube channel aku dan aku juga punya instagram instagram aku itu add yelna yyy dan kalian juga bisa add aku di facebook yelna yuris tiari jadi kalian nanti bisa dapat update update terbaru tentang per teknik sipilan ini haha terima kasih pokoknya terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan sampai jumpa bye 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 bye